Intro Hai guys, selamat datang kembali Kemarin 27 November, akun Instagram Lisa genap memperoleh 99 juta pengikut di Instagram Serta sehari sebelumnya naik lebih dari 40 ribu pengikut baru Menjadikan Lisa sebagai artis K-pop dengan pengikut terbanyak Melihat hal ini, Lilith sebutan untuk para penggemar Lisa bersuka cita dan merayakan pencapaian tersebut Dengan menaikkan taga di sosial media X Sehingga kata congratulations Lisa berhasil masuk dalam trending dengan berbagai ucapan selamat dari para penggemar Dimana momen ini kembali mengingatkan kita Tepatnya pada tanggal 15 Juli 2018 lalu Lisa bersama ketiga member Blackpink Yaitu Jenny, Rosie, dan Jisoo Menghebarkan sama orang saat diketahui membuka akunista gemperibadi mereka Dan kombang mengunggah foto grup untuk postingan pertama di platform tersebut Sementara itu, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa beberapa bulan terakhir Rumor dan berita tentang pembaruan kontrak Blackpink bersama agensinya YG Entertainment Menjadi salah satu topik yang paling banyak diminati dan terus menimbulkan tanda tanya bagi para penggemar Baru-baru ini setelah debutnya gergo baru dari wajah entertainment yaitu Baby Monster Penggemar menyadari, Bobat Pink, dan keempat anggota masih ada di profil artis wajah entertainment Yang baru-baru ini diperbarui di situs resmi mereka Hal ini membuat para penggemar grup tentunya berharap Luka grup idola mereka akan tetap bersama dan memperpanjang kontak mereka bersama agensi Sementara penggemar yang lainnya menanggapi berbeda tentang berita ini Tapi apapun itu, ya pasti setelah kemunculan keempat gadis di penjambungan kedegaran di istana Buckingham beberapa waktu lalu Saham Mojian Simon mengalami kenaikan yang cukup signifikan Setelah dalam beberapa bulan ini mengalami penurunan atas ketidakpastian kontrak keempat anggota Di sisi lain, seorang OP baru-baru ini membagikan foto Lisa yang terlihat tengah berbelanja di Perancis Tidak ada informasi apakah ini adalah foto lama atau foto baru Dimana seperti yang kita tahu, terakhir kali Lisa masih berada di London setelah menerima NDS kehormatan dari King Charles So, bagaimana menurut kalian? Comment di bawah ya Terima kasih telah menonton!